Halo guys, berjumpa lagi di our vlog Dewey dan Lynn Kali ini kita masih akan mereview salah satu kuliner terbaik yang ada di Bali Tempat kuliner ini berada di daerah Renon dan Pasar, Bali Yang kali ini bertemakan Waffle Guys Tempat kali ini adalah Brown Fox Tempat ini sudah beroperasi sejak tahun 2017 dan selalu ramai oleh pengunjung Sudah banyak tempat Waffle yang kami coba baik di Bali ataupun di Surabaya Dan Waffle Brown Fox adalah tetap yang terbaik Waffle yang diolah tidak hanya untuk es krim Dan Waffle yang diolah tidak hanya ada rasa manis Penasaran dengan olahan Waffle-Waffle nya? Saksikan terus video ini guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo guys, jumpa lagi di our vlog! Kali ini guys kita mau bawa-bawa kalian untuk teman-teman kita Mencoba tempat makan di daerah sekitar Renon Jadi dia ini tempatnya khusus menyediakan dessert Utamanya dessert tapi dia juga ada makanan berat lainnya Cuma disini dia lebih khususnya untuk dessert dan juga kayak jus-jus dan kayak gitu Disini bahan utamanya itu adalah Waffle Jadi disini dia ada makanan yang Waffle dengan dikaya campur ice cream Tapi ada juga Waffle yang dijadikan seperti makanan berat Jadi dia disajikan dengan hot chicken dan sebagainya Nanti kita cobain guys, menu-menunya guys Ya guys, jadi tempat ini udah berotasi sejak 3 tahun yang lalu Dan dia juga disini ada 2 Jadi dia ada indoor dan juga ada outdoor Yang indoor dia tuh suasananya kayaknya lebih nyaman ya Karena ada AC, ada full musik juga Sedangkan kalau untuk kalian-kalian yang mau mungkin memilih untuk mau merokok Kalian sampai memilih di daerah luar sini Disini jadi udaranya dia lebih langsung kena udara Kemudian ada kayak daun-daun kayak gini Terus kalian sampai mungkin bebas merokok Tapi yang kekurangannya disini tuh Kalian mau manggil pelayan mungkin agak susah Tapi dia ada kasih kayak gini guys Jadi kalau misalnya karena agak susah Jadi kalian dikasih seperti ini kalian bisa langsung pencet bilnya saja Terus disini mungkin karena kita datangnya siang hari Jadi agak panas ya karena gak ada ACnya Dan juga disini kekurangannya itu karena banyak daun-daun Jadi setiap saat daun itu dia suka jatuh-jatuh gitu guys Mungkin kalau kalian gak merokok lebih bagusnya Kalian dipilih hang AC di dalam Oke Jadi kita udah pesan beberapa menu waffle Yang menurut pelayannya itu rekomen aja di tempat ini Dan juga kita juga udah pesan beberapa minuman Mau tau apa aja yang kita pesan Tungguin video selanjutnya Sayang mengumplik Fisher And built-tие Aku hitting комна yang lebih baik Dan juga Kami ingat Aku helemaal memped kryspundi QLimu Untuk Kalau Nah волio Aku Jadi ini udah datang undung pertama Yaitu namanya adalah Okono Wafu Jadi sepertinya dia terinspirasi dari Okonomiyaki Jadi kalau kita tahu Okonomiyaki itu adalah makanan khas Jepang Yang biasa terbuat dari tepung terigu, telur Kemudian bisa dicampur dengan seafood atau bacon dan sebagainya Tapi ini dia berinovasi Jadi dia bukan pakai tepung Tapi dia base-nya itu adalah wafel Tapi isian-isiannya itu seperti biasanya Okonomiyaki yang pada umumnya Jadi seperti kita lihat di sini Ini ada kayak apa ya namanya ini ya Ikan ya kalau nggak salah ya Kayak abon gitu Kemudian ini ada ada baconnya Bacon apa tadi ya Terus ini ada wafelnya di bawahnya Saya kurang tahu sih isinya di dalam kayak gimana Kita langsung cobain aja ya guys Ok kita langsung aja mencobanya Sepertinya sih dari penampakan sangat lezat ya guys Oh jadi ini wafelnya Termasuk wafel apa ya Bukan wafel untuk dessert Jadi dia kayak lebih ke makanan Makanan berat gitu Jadi dia wafelnya itu dia kayak isi Kayak ada wortel Sama daun bawang gitu Kita cobain dulu wafelnya ya guys Wafelnya enak banget guys Cuma untuk bumbunya ini Yang kayak kecap-kecapnya ini agak asin Enak Kenapa yang kita cobain semuanya Dengan ini ya Kondimen-kondimennya Rasanya memang mirip okonomiyaki ya Cuma bedanya ini Basenya itu dari wafel Wafelnya sendiri renyah banget guys Pas kita gigit tuh renyah dan empuk di dalamnya Enak banget Ini bakannya agak asin ya Tapi enak banget guys Ini ternyata isiannya agak sangat banyak ya guys Sangat melimpah Tidak pelit sama sekali Dan yang paling enak itu adalah ininya Ini kayaknya abon ikannya ini Enak banget Empuk Wafelnya juga empuk sekali Dan harum Juga pas kita gigit itu masih terasa renyah-renyah Garing-garingnya wafel ini Jadi enak banget Ada juga kayak daun bawangnya Agak banyak Jadi dia tambah harum dan segar guys Jadi ini kayaknya Bukan termasuk dessert ya Ini kayak cukup banget Bisa jadi kayak menu main course Sebenernya udah enak banget Kalau misalnya wafelnya ini Kita kombinasi dengan saus sambal Cocok banget guys Pas kita potong itu Empuk banget Nih lihat guys Isiannya banyak banget Jadi seperti kayak pancake gitu ya Tambahin lagi saus Yang banyak Makan Paling senang saya pas makan Gigitan pertama itu Menggigit wafelnya Karena enak banget guys Empuk dan enak Hmm Overall ini Enak banget Dan menurut saya Kalian harus Cobain ini Karena ini Selain enak Unik juga Karena dia ini adalah Popolo Miyake Tapi Dari wafel Jadi unik dan enak Pokoknya kalian wajib Cobain ini Kalau The Brown Fox Oke guys Kita cobain lagi Benda berikutnya ya Ya guys Jadi udah datang menu yang kedua Nah ini adalah cheddar cheese waffle Dari penampakannya aja Ini udah keliatan menyiurkan banget guys Jadi tidak sabar untuk langsung cobain Sebelum saya otak atik Ini terdiri dari waffle Kemudian ada cheese nya Ada cheddar nya Ada kayak bacon juga Tadi saya cobain bacon yang ayam Sama ada daun-daun ini Saya kurang tau apa namanya ya Jadi kita langsung aja cobain guys Keliatannya sangat menarik ya Hmm Cobain dengan cheese nya Hmm Jadi saus keju nya itu terasa banget Creamy dan agak asin Tapi Rasanya tuh semuanya Seimbang Gak terlalu berlebihan Dan yang paling utama lagi Yang paling bikin enak itu adalah Dari waffle nya ini Jadi waffle nya ini Di tempat ini tuh enak banget guys Kayaknya kalau makan waffle nya aja sendiri tuh Udah enak banget Jadi dia tuh renyah Dan rasanya Tidak enak Tepungnya itu Sekarang kita cobain lagi Dengan ini nya Dengan becam nya Hmm Hmm Kita cobain dengan saus ya guys Hmm Jadi sentasi dari daunnya ini Jadi bikin segar Karena Keju nya ini kan Udah asin-asin Jadi kalau Nggak ada daunnya ini Kalau lama-lama kita makan Kayaknya akan bikin enak Tapi karena ada daunnya ini Jadi nya Segar banget guys Jadi Menurut saya Ini komposisinya Mantap banget Ya guys Pokoknya ini Menurut saya Kalian kalau kesini Ini wajib juga dipesan Karena Ini unik juga Tapi dia ini semasuk wafel yang asin ya Jadi semua komponen yang disini Sangat enak banget Jadinya dia saling melengkapi Dari sausnya Yang cedar Keju nya juga Dengan ada daun-daunnya ini juga Sama hamnya tuh Pokoknya enak banget guys Pokoknya kalian wajib Untuk cobainnya disini Hmm Hmm Oke Kita lanjut Untuk menu berikutnya guys Ya guys Jadi ini adalah menu yang paling terakhir Yang kita pesan Dan ini adalah menu yang paling direkomendasikan Di tempat ini Yaitu Wafel mixed berries Jadi dia ini Termasuk wafel yang Manis Dan Paling sering dicari sama orang ya Wafel-wafel yang ada Ice creamnya ini Nah Ini juga termasuk Salah satu yang paling direkomendasikan guys Karena Ada Slowberry-slawberrynya ini guys Kita langsung cobain aja ya Oh iya Sebelum saya cobain Ini terdiri dari Ada wafel Yang cukup besar Jadi dia ada sekitar Satu, dua, tiga, empat Jadi ada empat potong Kemudian dia ada disirami dengan Saos strawberry Kemudian ada ditaburi juga dengan kayak Bubuk gula yang dihaluskan gitu Kemudian ada satu scoop ice cream Yang cukup besar ukurannya Dan juga Dirisan strawberry yang masih segar Wah menarik banget guys Kita langsung cobain aja ya Dan yang paling saya kagumin disini adalah Benar-benar memang wafelnya Disini wafelnya itu gimana ya Pokoknya udah sering makan di tempat lain Tapi ini tuh wafelnya paling enak guys Dari sisi rasanya Dan juga teksturnya Pokoknya enak banget Jadi dia enaknya tuh Karena dia masih hangat Kemudian unkuk Dan juga pas kita gigit Masih terasa kayak hangus-hangus Bukan hangus Garing-garingnya itu guys Apalagi Kalau kita padukan dengan ice creamnya Nah sekarang kita mau cobain Kalau wafelnya dimakan dengan ice creamnya guys Dilihat aja Kayaknya ini sangat menggugah selera Jadi ini saya langsung cobain wafel Ice cream Sama strawberry-nya guys Sama selainya juga Baru sampai di mulut aja tuh Dia udah lumer guys Wah Enak banget guys Ini ice creamnya juga Gimana ya Ice creamnya ini enak banget Jadi dia tuh Kayak Masih terasa buahnya Dan terus manisnya tuh Tidak terlalu strong Dan juga pas kita campurkan dengan wafelnya ini Jadi kayak ada sensasi crunchy dari wafelnya Terus ada rasa empuk-empuk Dan juga ada rasa segar dari ice creamnya guys Pokoknya enak banget Kalau udah sampai di mulut Apalagi ditambah dengan kesegaran buah-buahnya Pokoknya kalian wajib sih Kalau misalnya Mau kesini tuh Ini juga harus kalian pesan guys Hmm Tehnya ini Bikin suasana hati Menjadi adem banget guys Beneran Ini seperti iklan Di TV-TV ya Tapi ini saya enggak bohong Gak tau kenapa ya Saya coba lagi ya guys Hmm Tehnya ini Hmm Wangi banget Terus Panasnya tuh pas banget Oh iya Satu juga yang penting Jadi kalau kalian pesan Teh ini Ini kan namanya English Breakfast Team Nah Kalau pesan ini Ini bisa Direfill Free Jadi lumayan juga Kalau misalnya kalian Kayak lagi bikin tugas Yang Butuh waktu lama Di tempat ini tuh Kalian bisa main-main laptop Sambil pesan ini teh Lumayan karena bisa direfill-refill terus guys Jadi kan Lumayan hemat ya Nah tapi kalau untuk yang Dinginnya Teh dinginnya tuh Itu enggak refill Jadi yang direfill tuh Yang panas aja guys Ya guys Jadi ini kita udah habiskan Semuanya guys Seperti biasa Pasti bersih semua Hmm Pokoknya Overall kesimpulan dari Semua yang sudah saya makan ini Hmm Pokoknya ini bisa menjadi tempat Untuk Untuk kembali lagi Balik ke sini Dan makan lagi Dan menu-menu yang tadi kita pesan itu Recommended banget guys Jadi kalian harus coba Tapi dari semuanya Yang harus kalian coba Adalah Yang ini Yang waffle berriesnya Tapi Terserah dari kalian sih Kalian sukanya dengan popping apa Tapi Saran saya sih Yang paling harus kalian coba tuh Yang dessert yang manisnya ini Waffle yang manisnya Tapi kalau misalnya Kalian udah bosan dengan yang manis-manis Atau kalian mau Mesela lebih kenyang lagi Kalian bisa pesan yang Seperti Okonomiyaki Sama yang Kejunya ini tadi Pokoknya enak semua guys Tidak ada yang mengecewakan Juga tehnya Juga minum-menumnya Semuanya Enak banget guys Oke Sekian dari vlog kita Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Comment and like Bye-bye guys Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati